Event kuliner Nostalgia Pasar Sentiling yang diadakan sejak tahun 2018 kembali dikelar di kawasan Kota Lama, Sumara. Tahun ini, event kuliner tersebut berlangsung dari tanggal 5 hingga 15 September mendatang dengan mengusung tema Nusantara yang menampilkan sekitar 50 tenan kuliner dari berbagai daerah di Indonesia. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan Rekan Idayatul Rohmah Wartawan Tripuncaton. Silahkan laporan Anda Rekan Idayatul. Baik, terima kasih Rekan Yustina dan Tribuners. Event kuliner tahunan yaitu kuliner Nostalgia Pasar Sentiling di Semarang kini kembali dikelar di mana event ini berlangsung sejak tanggal 5 September lalu hingga 15 September mendatang. Pantauan saya di event tersebut pada minggu malam tadi terpantau ramai oleh pengunjung yang berlalu-lalang untuk membeli makanan maupun minuman yang disediakan tenan. Ada sekitar 50 tenan kuliner yang dihadirkan di event ini. Antara lain ada es limun lingarjati, kemudian ada panggang malam, bakmi ayam kampung atyong, ada ketan susu kemayoran, es puter congli, kudeg koyor yupar, kemudian juga ada Bebek Sinjai, Bangkalan Madura, kemudian juga ada Soto Betawi, Haji Agus Barito, kemudian Winko Babat Kelapa Hijau dan seterusnya. Saya sempat papan cara juga ke Panitia yaitu sebagai tenensi CISKOM, Amanda Vera menyebutkan bahwa event ini berfokus untuk menghadirkan kuliner legendaris yang terkenal di masing-masing kota ataupun daerah. Ia menyebutkan tenan-tenan yang dihadirkan tidak hanya berasal dari Semarang, tetapi juga dari berbagai daerah lainnya seperti Solo, Madura, dan sebagainya. Amanda menjelaskan sejak awal dibuka event ini telah banyak menarik pengunjung baik dari masyarakat Semarang sendiri maupun masyarakat luar kota bahkan mancanegara. Ada pun transaksi tahun ini ditargetkan bisa mencapai 5 miliar atau meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2, sekian miliar atau hampir mencapai 3 miliar rupiah. Tribuners di kesempatan kali ini saya juga sempat wawancara ke pengunjung di antaranya ada Muhammad Sultan yang datang dari Aceh untuk meluangkan waktu menikmati kuliner di Pasar Sentiling saat tengah bertugas di Semarang. Sultan yang diajak temannya tersebut mengaku merasa senang bisa mencicipi kuliner yang dihadirkan di kuliner Kostalgia Pasar Sentiling. Salah satu yang paling menarik perhatiannya yaitu arumanis. Menurutnya arumanis ini mengingatkan dirinya pada masa kecilnya. Baik demikian Rekan Justina dan Tribuners, terima kasih. Di tahun ini kita ada sekitar 50 tenan. 50 tenan yang dari semuanya Nusantara ada makanan berat, ada dessert, yang kayak daun telasi, itu dari Pasar Gede Solo, kita bawa juga ke sini. Seperti itu. Jadi makanan lecina nggak cuma dari Semarang aja ya? Iya, kalau untuk dari Semarangnya sendiri hanya beberapa. Kita membawa benar-benar dari daerah yang berbeda dari semua Nusantara kita bawa. Dari Madura kita ada, dari mana-mana kita ada. Mungkin itu jujur apa tuh Mbak? Mungkin ini kan nggak cuma, ini kan pasir-sua kota lama, nggak cuma dari Semarang aja ya? Betul, karena kita mau menguntung biar untuk melestarikan budaya Indonesia. Beli arom manis juga ya. Ini kalau Mas sendiri makan arom manis itu serasa nostalgia nggak sih? Tadi nggak masalah ya, masalah-masalah kecil. Masalah pertama kalinya kayak di Soto. Pertama kali di Pasir, Soto. Soto, Soto, Soto. Soto, Soto.